hai 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 MDK Lepas jumpa lagi dengan saya Dori Frianto ya kali ini kita akan membahas sebuah soal ya soal ini diambil dari soal KSM tingkat provinsi kalau nggak salah tahun 2015 ya ya disini dikatakan Oh bukan dikatakan ditanyakan ya banyaknya solusi bilangan asli A dan B yang memenuhi ya yang memenuhi persamaan ini ya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kali B ya ditambah 2 dikali A kurang B itu sama dengan sembilan itu ada berapa gitu ya jadi ada berapa banyak solusi ya bilangan asli A dan B yang memenuhi persamaan ini ya yuk kita bahas yuk ya sekarang kita akan coba ubah bentuk persamaan ini ya menjadi lebih menjadi bentuk yang lebih enak apa ditentukan nilai A dan B nya ya ya coba sekarang kita lihat disini ada A kuadrat ya oke saya jawabkan dulu yang ini A kuadrat tambah B kuadrat tambah A B ditambah ini dua A dikurang dua B sama dengan sembilan nah sekarang perhatikan ya disini ada A kuadrat ada tambah dua A disini ada lagi B kuadrat min dua B ya ini menarik sekali ya karena kalau yang sudah paham yang sudah sering apa melihat bentuk yang seperti ini ya dia akan terpikirkan untuk mengubahnya dalam bentuk bentuk kuadrat ya bentuk kuadrat yang sempurna ya jadi oke disini A kuadrat ya saya langsung tulis disini ditambah dua A tapi saya tambah satu nah kok ditambah satu ya nanti kan kita tahu ya bahwa ini A ya bukan empat ya A ya kita tahu bahwa ini bisa diubah menjadi bentuk A plus satu kuadrat ya ini kan sama bener A kuadrat tambah dua tambah satu tapi kan enggak ada satunya ya udah memang aslinya kan memang enggak ada satunya ya bisa nanti diambil dari sembilan ya bisa juga maksudnya diambil dari konstantannya ya maksudnya konstantannya diubah atau biar gampang gini aja ini kan tambah satu aslinya enggak ada tambah satu kan kurang satu gitu aja ya jadi gampang ya tambah ini B kuadrat min 2B ya udah ini B kuadrat min 2B tambah satu lagi gitu ya kan dikurang satu lalu disini ada tambah A tambah A AB sama dengan sembilan gitu ya ya yang ini ya ini bisa diubah menjadi A plus satu kuadrat ya yang ini bisa diubah jadi B kurang satu kuadrat kuadrat ditambah AB sama dengan min 1 min 1 berarti min 2 ya tapi kedua ruas ditambahkan dengan 2 jadi sama dengan 11 nah sekarang bentuk ini jadi lebih lebih enak nih dilihatnya nih ya ya lebih enak kenapa saya bilang saya katakan lebih enak dilihat ya sekarang kita lihat disini yang diminta adalah solusi bilangan asli A dan B jadi asumsikan memang kita maunya A dan B yang bilangan asli ya sehingga kalau A dan B bilangan asli A plus satu pasti bilangan asli apalagi dikuadratkan pasti dia lebih besar daripada 0 ya bukan bahkan nggak mungkin sama dengan 0 ya lebih besar dari 0 ya B kurang sama 1 ya kalau ini masih mungkin sama dengan 0 ya karena bisa aja B nya 1 gitu ya kan ya ya ditambah AB ya ini juga lebih besar dari 0 ya lebih besar dari 0 ya lebih besar atau sama dengan 0 sama dengan 11 ya dia mintanya sama dengan 11 oke ya nah sekarang kita tinggal datangkan saja ya yang pasti A plus 1 dan B min 1 ya kalau A plus 1 kuadrat dan B min 1 kuadrat pasti lebih besar ya atau kalau dikasih ini bisa juga sama dengan 0 oke berarti batas minimumnya kita sudah tahu sekarang tinggal batas maksimumnya ya batas maksimum ya oke nah sekarang kalau dia lebih besar sama dengan 0 ya paling kecil ya paling kecil karena A nya itu benarasi paling kecil karena A nya itu 1 ya paling besar perkaliannya hasilnya menjadi kalau ini ini berarti paling kecil adalah 1 paling kecil ini 0 gitu ya kan ini ya paling kecil 0 ini paling kecil 1 ya katakan aja 1 tambah 0 ya tambah AB sama dengan 11 berarti nilai nilai AB paling besar itu adalah 10 ya A kali B itu paling besar 10 oke ya 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 jadi dan yang lebih menarik lagi kalau misal kita obam jadi seperti ini ya A plus 1 kuadrat tambah B min 1 kuadrat ya sama dengan 11 min AB sekali lagi tadi AB nya kan bilangan asli ya jadi ini pasti positif ya atau sama dengan 0 ya lebih besar atau sama dengan 0 ya sehingga maksimal bentuk penjumlahan kuadrat ini maksimal 11 ya nah berarti apa artinya artinya maksimal dari sini maksimal itu 9 ya karena 3 kuadrat ya maksimal dia 3 kuadrat ya karena kalau 4 kalau 4 kuadrat kan 16 ya jadi dia paling besar ini 9 ya paling besar dua-duanya ini paling besar pasti berarti 9 mungkin mungkin lebih dari itu ya karena kalau kan bilangan kuadrat bilangan asli bilangan kuadrat dari bilangan asli kan 1 4 9 16 ya kalau 16 berarti sudah lewat ya karena ini kan 11 kurang oke kalau A nya 1 berarti A plus 1 kuadratnya 1 tambah 1 yaitu 2 2 berarti 2 kuadrat berarti A plus 1 kuadratnya 4 ya oke sehingga untuk ini kan bisa ditulis seperti ini ya A plus 1 kuadrat tambah B min 1 ya oke ya sorry sorry ini tadi sudah 4 ya ini 4 ya ini untuk A nya 1 berarti ini 4 ditambah B min 1 kuadrat sama dengan 11 dikurangi kalau A nya 1 berarti 11 kurangi B gitu ya ini untuk A nya sama dengan 1 ya sekarang kita tinggal coba cari nilai B ya B nya enggak banyak kok karena kita kan sudah patok tadi bahwa B min 1 kuadrat itu maksimal adalah 9 ya berarti B maksimal adalah 4 ya kita cukup coba B mulai dari 1 sampai 4 ya sekarang kalau B nya 1 ya berarti apakah benar 4 ditambah 0 sama dengan 11 kurangi 1 ya kalau B nya 1 ya coba saja kalau B nya 1 ya 4 ditambah 0 apakah sama dengan 10 enggak ya coba sekarang kalau B nya 2 4 ditambah 2 kurangi 1 yaitu 1 dikurangkan berarti 4 tambah 1 ya apakah benar sama dengan 11 kurangi 2 ya 11 kurangi 2 yaitu 9 ya enggak juga tidak sama kalau B nya 3 sekarang 4 ditambah 3 kurangi 1 kan 2 ya 2 kuadrat berarti 4 ya apakah sama dengan 11 dikurangi 3 ya 11 kurangi 3 adalah 8 ya berarti ini benar ya oke kalau B nya 4 ya sekalian ya 4 kurangi 1 3 ya 3 kuadrat 9 ya 9 ya 9 dan 4 sudah lewat dari 11 ya jadi nggak mungkin ya ya jadi ya salah satu solesin dari sama itu yaitu 1,3 ya sekarang kita coba untuk A sama dengan 2 ya kalau A sama dengan 2 gimana ya ini saya hapus lagi kalau A sama dengan 2 berarti 2 tambah 1 itu yaitu 3 3 kuadrat 9 ya jadi ternyata A nya maksimal 2 ya karena kalau A nya 3 ini sudah lewat dari 11 ya pasti kalau A nya 3 ini kan jadi 4 kuadrat ya 16 ya ya kalau A nya tadi A nya 2 A plus 1 kuadrat berarti 9 oke 9 ya sekarang kita kita akan cari nilai B nya 2 B nya 2 B oke ya ada yang salah ya ini kan 11 dikurang AB ya oke apakah sama dengan 9 ditambah 0 ya ini 0 11 kurangi 2 ya ini ternyata memenuhi ya kalau B nya 1 ternyata dia memenuhi oke kalau B nya 2 ya 9 tambah 1 ya ini berarti 10 ya 10 ya apakah 11 dikurangi 2 2 kali 2 enggak tidak memenuhi Nanti kalau yang 2 dia ukur kalau B nya 3 coba aja ya sudah lewat dari ya karena 3 kurangi 1 kan gua sudah lewat dari 11 ya pasti pasti nggak akan memenuhi untuk B lebih besar atau sama dengan 2 ya jadi solusinya adalah 2,1 nah kalau untuk A sama dengan 3 nggak mungkin ya sekali lagi tadi saya katakan kalau A nya 3 atau A nya lebih dari 3 ya karena nilai ininya pasti lebih besar daripada 11 ya karena sekali lagi ya ini kuadrat tambah ini kuadrat pasti positif A kali B juga karena AB nya bilangan asli pasti positif ya pasti ini nilai yang luas kiri pasti kurang dari ya 11 ya ya kurang dari kurang dari maksudnya masing-masing ini kurang dari 11 ya jadi maksimal ini 9 maksimal dari masing-masing ini ya jadi hanya ada 2 solusi bilangan asli AB yaitu 1,3 dan 2,1 ya demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya